Tetapi mengapa kebangkitan Yesus itu justru tidak dinantikan? Bahkan murid-muridnya sendiri pun semua melarikan diri. Dan dengan kata lain bahwa kebangkitan Yesus itu gak membawa pengaruh apa-apa. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita kalau kita diberkati dengan tayangan ini. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Dan kalau benar Yesus mengajarkan penyaliban, maka seluruh Yerusalem akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tapi jangankan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Menunggu detik-detik penyaliban Yesus aja, Bani Israel Oga. Markus 14 nomor 50 diterangkan ketika penyaliban, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Semua loh, semua tanpa terkecuali. Lari meninggalkan Yesus. Kalau penyaliban itu benar, efek dari penyaliban itu benar adanya sesuai dengan ajaran Kristen, maka semua orang Yahudi akan bertepuk tangan menunggu detik-detik penyaliban. Dan yang lebih dahsyatnya, mereka akan mendirikan tenda-tendak. Mereka akan camping di pemakaman untuk menunggu kebangkitan Tuhan mereka dari kematian. Ustadz ini mengatakan bahwa kalau memang Yesus itu mengajarkan tentang penyalibannya, harusnya pada saat dia bangkit, orang-orang itu menanti-nantikannya. Bahkan kalau perlu dikatakan, orang-orang berkemah menanti kebangkitannya. Tapi kenapa? Kok tidak ada yang menanti-nantikan dia? Bahkan dikatakan murid-muridnya sendiri pun semuanya pada pergi. Jadi begini, mengapa orang-orang saat itu tidak menanti-nantikan kebangkitan Yesus pada saat Yesus disalibkan pada waktu itu? Ya karena memang mereka tidak percaya saat itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah kok bisa mereka tidak percaya? Karena memang untuk percaya itu, itu tidak bisa dipaksa. Untuk percaya itu adalah panggilan hati. Atau untuk percaya itu adalah karena ada roh kudus yang bekerja dalam diri kita. Kalau begitu, mengapa orang-orang Yahudi saat itu tidak mempercayai? Karena itulah pilihan moral mereka. Tetapi kalau ditanya, apakah semua orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak. Ada juga orang Yahudi yang percaya. Tetapi percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bukanlah sifatnya percaya secara nasional. Atau bukanlah sifatnya percaya satu negara. Jadi satu negara Israel itu percaya kepada Yesus. Tidak. Karena memang percaya kepada Yesus itu adalah pilihan. Keputusan moral. Keputusan yang diambil pribadi. Lepas pribadi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi yang percaya saat itu, disini kita harus mengkelirkan bahwa itu tidak benar. Hanya harus diingat bahwa kepercayaan mereka itu sifatnya pribadi. Bukan kenegaraan atau bukan satu negara. Lalu, mengapa murid-murid kemudian pada saat itu melarikan diri? Karena pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus disalib, dia itu diadili. Dia itu dianggap mencemarkan agama Yahudi. Lalu kemudian dia dihukum mati. Tapi itulah sebabnya maka kemudian murid-murid mereka melarikan diri. Mereka takut saat itu. Lalu kalau ditanya, mengapa murid-murid waktu itu takut? Karena mereka juga belum yakin dengan imannya. Mereka selama ini mengikuti Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi imannya belum bertumbuh. Lalu kemudian, kalau begitu, kapan iman mereka bertumbuh? Kapan mereka mulai diubahkan? Nah, disinilah kuncinya. Jadi justru pengaruhnya itu atau dampaknya itu terjadi sesudah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Lalu kemudian dia naik ke sorga. Pada saat dia naik ke sorga, disinilah roh kudus itu mulai bekerja. Itu bisa dibaca di kisah para rasul. Mulai dari, Anda baca lengkap lah kitab kisah para rasul. Disitu Anda bisa melihat dampak yang luar biasa dari penyaliban Yesus. Disitu nanti dimulai bagaimana murid-murid itu menanti-nantikan roh kudus. Lalu kemudian mereka dicurahkan roh kudus. Lalu kemudian mereka itu mulai melayani. Simon Petrus berkotbah. Ada 3.000 orang bertobat sekaligus. Dan itu nanti sejak itu juga murid-murid itu bersemangat luar biasa. Mereka pergi memberitakan Injil sampai ke penjuru atau ke ujung-ujung bumi. Jadi perkataan Anda yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak mempunyai dampak. Itu karena Anda belum menyelesaikan membaca kitab para rasul. Jadi usul saya, kita baca atau Anda baca kitab para rasul. Disitu nanti Anda akan menemukan dampak yang luar biasa dari penyaliban Tuhan Yesus. Masihkah kita berkata bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu tidak berdampak apa-apa? Itu bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi yang tahu, dia akan berkata bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan. Orang percaya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.